Intro Paminal Bitpropam Polda Aceh masih melakukan investigasi terkait adanya warga Aceh Utara atas nama Saiful Abdullah alias Cepon, 51 tahun yang diberitakan meninggal dunia usai ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara karena kasus dugaan penyalahgunaan narkotika Polda Aceh berkomitmen akan melakukan tindakan tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran baik secara pidana maupun kode etik yang dilakukan personel dalam bertugas Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Joko Kristianto mengatakan jika hasil investigasi menyatakan adanya ketidakprofesionalan atau kesalahan dalam bertugas maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku Polda Aceh, khususnya dari Bitpropam, Pamina Polda Aceh melakukan interrogasi ke lapangan terkait sebab meninggalnya daripada Saiful Abdullah ini apakah itu penyebabnya dari banyak kelalaian dari anggota pengalaikan atau penganayaan atau adanya yang lain khususnya adanya benturan yang diinformasikan adalah jatuh kami dari Polda Propan khususnya melakukan investigasi dimana melihat situasi dan kondisi sekarang yang sederhana viral bahwa penyebab kematian itu adanya penganayaan mungkin dari hasil nanti investigasi dari Propan Polda apabila dalam penanganan kasus tersebut adanya penyalahgunaan atau kode etik tentunya kami dari pihak Polda akan melakukan tindakan tegas terhadap proses itu apabila dari hasil temuan nanti yang sedang bekerja dari Pamina Polda terdapat tidak sesuai dengan prosedur atau SOP dan juga kode etik kami akan tindak tegas belum kita ketahui karena masih dalam pendalaman Pamina apakah ini kelaku dari anggota meninggalnya karena kelalaian anggota melakukan penyalahgunaan luna atau karena dengan adanya penyelamatan lain apabila ini terbukti adanya penganayaan atau ini kita lakukan ketidak pidana terhadap anggota tersebut apabila tidak mungkin ada hal lain ini kita akan beri etik sesuai dengan prosedur yang berada untuk diketahui seorang warga Aceh Utara atas nama Saiful alias Cekbon ditangkap personel satres narkoba Polres Aceh Utara atas dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu Saiful ditangkap di Desa Blangmeh Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara pada Senin 29 April lalu saat penangkapan Saiful sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor dan terjatuh sebelum berhasil diamankan di lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu bungkusan kecil narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh Terima kasih telah menonton!